Pemirsa tidak hanya di Jakarta, aksi solidaritas bela Palestina juga digelar di sejumlah wilayah di Tanah Air. Di Makassar, Sulawesi Selatan, mahasiswa dan masyarakat menggelar unjuk rasa. Sementara Menkopol Hukam Mahfud MD, Minggu Dinihari saat menghadiri kegiatan solawatan di Sleman, Yogyakarta, ikut mendoakan perjuangan warga Palestina. Kegiatan solawatan di Pondok Pesantren Minggir, Sleman, Yogyakarta, Sabtu malam hingga Minggu Dinihari dihadiri ribuan warga. Menkopol Hukam Mahfud MD hadir mengenakan syal safe Palestine Al-Aqsa juga memimpin doa untuk warga Palestina memperjuangkan kemerdekaannya. Sebagai bentuk kepedulian atas tragedi kemanusiaan di Gaza, Indonesia telah mengirimkan bantuan logistik dan medis ke Palestina. Selain mengutuk kekejaman Israel, menurut Mahfud, sikap dan hubungan Indonesia terhadap Israel konsisten sejak awal dinyatakan Presiden Soekarno. Pemerintah Indonesia konsisten, seperti dikatakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyu Soekarno, bahwa Indonesia tidak akan punya hubungan diplomasi dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Membawa bendera Palestina dan sejumlah sepandu kejaman serangan Israel, mahasiswa dan warga tergabung dalam Poros Al-Quds menggelar unjuk rasa di depan Monumen Mandala Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka juga menyatakan dan mengajak boykot dengan tidak menggunakan produk-produk Israel. Aksi masa berlangsung kondusif di kawal ketat aparat. Demokontributor AI News melaporkan.